Gereja kalian yang bangun, proyeknya kami yang kasih, nanti kantin dan parkirnya setiap minggu kalian yang kelola. Udah sebaik itu, tapi emang dasar ini Islam-Islam garis apa ya, garis kaku goblok ini. Sholat jenazah berapa rekaat Masya Allah, sampai ke sana-sana pula kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami Tukang Nyimak kembali menjumpai sahabat. Di video ini kami suguhkan diskusi penyamar tapi botol, dia mengaku Yudas dengan bangga mengenalkan diri beragama Islam, tapi di saat ditanya sholat jenazah, ia langsung, A-U-E-E-E-E-E, ha-ha-ha, baik sahabat inilah domba tapi serigala. Halo, ya salam pak, pak Yudas, salam pak, salam pak, muslim ke pak? Alhamdulillah muslim, assalamualaikum. Ah iya iya pak, walaikumussalam ya. Ya salam pak. Astiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya menarik pak. Gimana pak? Saya gak mau nanya ya, saya gak mau nanya-nanya ya, karena tadi pak bambung udah sampaikan ayat kami dan saya sangat sepakat dengan ayat itu. Lakum dinukur mariadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Bahkan, mohon maaf, di antara seratus, ada lah kelompok-kelompok di Islam itu pak bambung, walaupun saya juga ses, saya dekat sama teman-teman gereja GPIB pak. Iya, iya, iya. Saya dekat sama teman-teman. Sebenarnya, kalau kita hidup di jaman dulu ya, masih zamannya apa, Ustadz Zainuddin MZ ya, tahun 80-an, kita nih Indonesia damai-dame aja pak, cuma akhir-akhir ini saja yang bikin kacau, Islam begitu, Kristen begitu, domba ku hajar kiri kanan. Ini yang bikin kacau di generasi muda itu. Dari kawan saya nggak tahu, katanya orang-orang di Kristen itu pun ada yang radikal pak bambung. Iya, memang ada, ada, semua kan ada. Manusia itu kan ada baik dan jahat. Kalau kita semua berbaik, kita kan hidup rumpun damai bro. Betul. Kita kan hidup rumpun damai. Saya jujur, saya jujur, saya pak bambung itu tidak pernah di atas gereja mimbar itu sama kotba Al-Quran, nggak ada. Cuma yang saya heran itu ada teman-teman dari saya ya, kalau saya di sini Ustadz-Ustadz baik-baik loh, para-para Ustadz baik-baik. Oh iya. Pak Haji baik-baik. Tapi saya lihat ini, akhir-akhir ini yang bikin kacau sebenarnya bukan dari orang Islam pak, tapi mualaf-mualaf. Yang dari Kristen jadi Kristen. Itu yang bikin rusak pak. Betul. Bagi saya ya, seperti orang Islam, contoh Ustadz Da'as Latif. Kan Pak Ustadz Da'as Latif bilang, untuk apa kau mengurusin orang punya agama? Nah kau saja sendiri tidak bisa urus kau diri sendiri, beleng-beleng. Betul nggak? Iya. Kalau prinsip saya gini pak. Iya. Kalau kami kan di Islam mohon maaf ya, ritual ibadahnya lebih banyak pak bom-bomnya. Sehari lima waktu, ngaji, bahkan kita tuh ada, sholat itu puluhan rekaat, kalau kita mau berserta sunnahnya dan sebagainya macam. Saya selalu bilang gini, kita aja melakukan yang wajib, kadang telak, kadang kelewat. Yang sunnah, ini jarang kita lakukan. Gitu loh. Ngampain kita harus sibuk urus agama orang, nyalahin agama orang. Betul. Diri kita sendiri aja masih banyak keberantakan dalam agama gitu loh. Makanya, saya mau sharing pak bom-bom boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Kita sharing aja teman kita dikandikan. Kalau ada kacu-kacu kita harus turun. Iya betul, betul. Saya suka yang begini pak. Saya kebetulan kan koordinator pusat sekaligus founder dari forum cendikiawan muda Indonesia pak bom-bom. Iya. Nah, saat saya mendirikan organisasi ini, saya tertarik. Kenapa? Karena menurut saya begini, pelaku gerakan-gerakan terorisme, itu kita sepakat dengan prinsip bahwasannya terorisme hasnet religion. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan terorisme. Benar. Saya selalu mengedukasi itu kepada publik, bahwa kalau ada teroris tertangkap ketika dicek KTP-nya kebetulan agamanya Islam, buat orang Islam stop menyalahkan pemerintah, stop menyalahkan polisi, kita dukung bareng-bareng. Karena ini dibentuk dari pembersihan kubu Islam, begitu lho. Nah, akhirnya kan orang-orang yang suka teriak Islam mempunyai dibuktikan. Ketika terjadi ledakan di kantor, di pos polisi, di Bekasi Kota waktu itu, yang dilakukan oleh John Sondak Papahan, akhirnya masuk ke dalam kategori terorisme dan dihukum dengan undang-undang terorisme. Itu kan pelakunya Kristiani. Nah, akhirnya mata terbuka tuh di situ, bahwa tidak ada agama pun, memang agama apapun nggak mengajarkan teror. Akhirnya malu lah itu orang-orang apologet-apologet yang menyebut dirinya apologet, itu malu lah. Nah, terus akhirnya saya ketemu lah sama teman-teman GPIB, Sherry. Kalau GPIB itu berarti Kristen ya, Pak Bom Bom, ya? Iya, iya. Nah, gereja pengharapan Indonesia bagian barat itu kan, mereka mau mendirikan rumah ibadah, Pak Bom Bom, di suatu tempat lah, di desa saya kebetulan. Nah, ketika mereka mau mendirikan gereja, ini sudah kurang lebih satu tahun prosesnya. Nggak bisa berdiri, sampai detik ini belum berdiri. Yang ironis adalah, ketika mereka mau mendirikan rumah ibadah ditolak, tapi ketika mengadakan kegiatan bakti sosial dan kesehatan, bersama dengan kami, teman-teman muslim yang moderat gitu kan, di pos pelayanan, itu satu desa datang semua, Pak, berubat gratis. Ini mungkin aneh aja ya? Ada. Aneh juga ya. Saya didebat oleh salah seorang pemuda, gitu loh, seorang pemuda datang ke saya, ngajak ngobrol, bro, saya mau ngobrol. Oh ya, silahkan. Saya kira mau ngobrol perihal apa, ternyata dia ngajak berdebat agama. Saya cuma bilang begini, Mas Bro, minggu lalu, saya ngisi kajian di masjid, ngasih motivasi ke pemuda-pemudi hijrah, saya bilang, itu Mas Bro gak ikut. Dan saya tahu, Mas Bro lagi minum alkohol di pinggir masjid, sambil main judi online, saya bilang. Waduh, waduh. Tiba-tiba Mas Bro dalam hidup ini, mau ngebakar rumah ibadah orang, gereja, apa, pos pelayanan orang, dan mau ngajak saya debat agama. Kira-kira relevan gak saya melayani Mas Bro, saya bilang. Iya, iya, betul itu. Maksud saya begini, Pak, Bombom. Semakin orang itu keras dalam beragama, semakin orang itu selalu menjadikan agama sebagai tameng dan pedang dia memusuhi manusia, betul, Pak, itu yang... Iya, betul. Loh, saya sampai bilang begitu, nah ya sudah, kalau mau debat, debat apa? Soal toleransi, saya bacakanlah sebuah kisah. Dulu ada teman-teman Nasrani dari Najran, datang ke Nabawi, lalu di sana tidak ada gereja. Rasul menyambut mereka, mereka berdiskusi, tiba malamnya, besoknya kebaktian. Rasul datangkan sahabat, suruh bersihin masjid, disuruh ganti dengan hiasan Nasrani, Masjid Nabawi dijadikan tempat untuk kebaktian. Ini toleransi, Pak, Nabi. Bayangkan Masjid Nabawi, yang kalau kita sholat di sini, puluhan ribu kali-kali lipatnya. Lalu belum lagi bagaimana surat dari Nabi kepada mereka setelah mereka pulang, sampaikan kepada raja kalian, kata Rasul. Nih, isi suratnya apa? Ternyata isi suratnya, Pak Bombom, ini sedikit sharing ya? Iya, boleh, boleh. Kalau mereka, katanya, kaum Nasrani dari Najran, ingin mendirikan rumah ibadah, baiklah seorang muslim, itu membantunya, memfasilitasi, dan menjaganya. Karena itu adalah bagian dari komitmen kami terhadap agama yang Allah turunkan. Nabi yang bilang begitu, saya bilang. Terus kalau tiba-tiba emas datang, mau ngebom, mau ngerusak, mau ngebakar rumah ibadah agama lain, nabimu siapa? Saya bilang gitu. Wah, kepanasan dia. Udah mulailah segala macam. Akhirnya saya sampai diklaim, wah, ini mulai alih neraka nih, kata dia gitu. Ketika saya dibilang alih neraka, Pak Bombom, saya celotekin aja, saya bilang, ya nggak apa-apa lah, saya masuk neraka bareng teman-teman. Dibanding saya di surga ketemu kalian, isinya berantem doang. Epek, kak. Bilang epek, kak. Iya, betul. Karena saya akan protes ke Allah, saya bilang. Saya punya hak prerogatif untuk protes ke Tuhan. Kenapa orang-orang yang suka mengkafirkan, suka mempersulit orang beribadah, dimasukkan ke surga sama dengan saya gitu loh. Iya, betul. Adil, saya bilang. Jadi nggak apa-apa, saya masuk neraka ketemu teman-teman Nasrani, makan babi, nggak masalah, saya bilang. Dibanding di surga ketemu kalian, makan ke rumah, tapi habis itu kita berantem. Betul, bro. Betul, bro. Karena memang dalam surat, di kolom komentar lihat, banyak yang bilang, dongeng lah, saya sedang takiyah lah. Iya. Iya kan? Muhammad mengajarkan. Mantul, bro. Mantul, bro. Ini pasti yang dibawa yang tidak suka, boleh panas ini, bro. Yang orang keinteloran ya. Pasti mereka boleh panas ini. Padahal kan dalam surat Al-Anam ya, Al-Anam 108, disitu kan Firman Allah katakan, janganlah kamu memaki sesembahan mereka, kan? Yes. Betul nggak? Iya, nggak boleh memaki. Karena mereka akan membalasnya. Tapi, teman-teman kita dari yang Islam yang, aliran-aliran radikal ya, mereka ini semakin hancur loh. Mereka membela orang yang tidak tahu apa-apa. Saya pikir Indonesia ini, kalau kita hidup suka-cinta damai, semenjak tahun 60-an, 70-an, sampai Pak Ndudin MZ ya, Pak Ndudin meninggal tahun 80-an. Kita damai-dame aja, Rukun. Nggak ada masalah-masalah. Terus gini, Pak Bombom Lucu, setelah Pasca itu, mau ngebakar nggak jadi, debat kalah kan, pulanglah kita. Pulang, tibalah Idul Adha, gitu loh. Iya. Nah, ketika Idul Adha, dari teman-teman gereja ini, mau nyumbang dua ekor domba, ceritanya. Nah, dia tawarkanlah ke RWA, RWB, RWC, RWZ, gitu kasarnya. Nggak ada yang mau, Pak Bombom. Oh, kita dilarang sama ustad kami, untuk berkurban dari, agama lain katanya. Oh ya, sudah. Saya bilang, kurban di RW saya. Saya ngomong sama Pak RW, saya bilang. Saya ngomong sama Pak RT, saya ngomong sama tokoh agama. Pak, Bu, saya panggil semua, ada yang mau kurban, dua ekor kambing, plus satu kambing, jadi tiga, mau nggak diterima. Kira-kira bermasalah nggak mas Ranma secara Kaida dan Vicky, saya bilang. Oh, saya jelaskanlah begini, 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 begini. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Saya ambil, saya potong, saya sembelih waktu itu bersama kawan-kawan. Saya bungkus, saya bagikan. Tiba-tiba yang dari RT-RT sekitar saya yang menolak, itu bilang, loh kok kita nggak dibagi? Kita bilang, loh ini dari gereja, mau nggak? Ah, tuh mau. Kita soalnya nggak dapat daging kurban. Mau juga endingnya. Artinya kan, cara berfikirnya, mungkin beberapa orang menolak dan radikal Pak Bombong, itu karena belum paham. Karena belum paham, Rasul kita mengajarkan jelas dalam Islam itu, dalam Kristen jelas, kasihi sesama kalian, ya kan? Iya. Nah, terus kalian ini yang komen-komen, ngaku Islam aku Kristen, berantem ini, kafir kah kalian? Iya. Bahkan saya selalu bilang begini, kalau kita orang yang beriman, paham konsep ketuhanan, maka kita akan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Benar. Selesai. Ini tanya, daripada mau ribut-ribut, loh. Iya. Orang saya, saya benar-benarnya yang bikin ribut ini bukan teman-teman dari Islam, yang bikin kacau duluan itu yang mualak-mualak. Betul. Mereka-mereka itu, karena saya tahu toh, kalau nggak gitu, nggak makan, Pak. Iya. Ini ada yang main. Karena Ustadz-Ustadz. Pak Yudhan gimana dukung pembangunan gereja tadi? Dukung, Pak. Sampai detik ini saya dukung. Saya dukung pembangunan gereja. Kita kan Indonesia kan berasaskan Pancasila, sudah agama diakuinya. Udah, hidup damai aja lah. Iya. Justru kita harus perang dari luar. Dari luar itu yang beratang, kita harus perang itu. Indonesia itu bersatu kalau kita dalam keluarga itu semua saling mendukung. Iya, toh? Musuh dalam selimut itu yang berbahaya. Betul nggak, bro? Iya. Ini kan kayak, di kolongnya Pak Bombom ini, mohon maaf, mungkin banyak teman-teman Nasrani, ada Pak Pendetanya naik, ini kan buka room, Pak Bombom. Mereka mungkin berharap begini, wah, Pak Pendetanya bisa hantam kaum-kaum muslim ini kan untuk dijatuhkan. Padahal, Pendetanya mau derat, bro. Jadi mereka salah room ini. Saya tuh, mereka hina saya. Maaf, Pak Willy ini kan sudah ikuti saya lama, meskipun dia Islam. Saya nggak pernah sama dia, mau kasih apa, saya nggak ini. Imannya ya, imannya saya nggak mau paksakan dia. Tinggal dia di jamah saja, kalau memang dia, memang itu Tuhan mau mau ikut percaya Tuhan, itu terserah dia, betul nggak? Kan contoh, kalau orang mau jadi Islam, mendapatkan hidayah, terserah Tuhan. Betul nggak? Jangan kita memaksakan orang. Iya. Jadi, Pak Bombom, saat pembangunan gereja itu, kita buatkan MOU yang sangat meringankan masyarakat setempat. Saya nggak bilang mereka ini representasi Islam, karena mungkin di kondisi pelosok, yang pertama, yang kedua adalah pemahaman agamanya masih tradisionalis, yang dalam tanda kutip, konservatif. Ini kalau orang-orang yang belajar, mesti paham lah, apa yang saya maksud konservatif. Jadi, mereka takut ada kristianisasi, Pak Bombom. Saya bilang begini, hey bro, di desa ini, hanya ada satu gereja, itu pun di bawah, di ujung desa. Sedangkan kita punya mushol, kita punya masjid, ini lebih dari 20. Logika mana, orang gila mana yang berpikir, bahwa 20 masjid dan mushol, ini bisa kalah sama satu gereja, gitu loh. Ini kan, nalarnya seolah-olah, mengkerdilkan iman itu sendiri, gitu loh. Nah, maksudnya saya bilang, ya sudah, kita bikin MOU lah, dengan teman-teman di gereja. Saya panggil perwakilan gereja, waktu itu saya panggil perwakilan anak muda yang protes. MOU-nya adalah, kalau sampai, kata orang gereja, ketahuan, ada bukti, fakta, faktual, saya mengajak orang, melakukan kristianisasi, atau mengajak-ajak orang ke gereja, untuk ibadah dan pindah agama, maka silahkan dirubuhkan gerejanya, atau kami akan bakar sendiri. Nah, ingat itu kata pasus, begitu. Cuman, kalau ada orang tiba-tiba datang, minta dibaktis, minta pindah agama, ya apa salahnya kami, gitu loh. Sama seperti kami, ketika ada orang tiba-tiba datang ke masjid, pengen syahadat, ya apa kami berharang, kan pertanyaannya itu. Jadi, kristianisasi itu tidak berlaku, sampai pihak gereja bilang, oke, gereja kalian yang bangun, proyeknya kami yang kasih, nanti kantin dan parkirnya, setiap minggu, kalian yang kelola. Udah sebaik itu. Tapi emang dasar ini, Islam-Islam, garis apa ya, garis kaku goblok ini, gak mau pak Boko. Hahaha, iya betul-betul. Tapi mereka dari tadi, bawa bilang Anda bukan seorang Islam. Pare di orang-orang di bawah nih. Ini nih, ini mau ribut-ribut ini. Kalau saya bukan Islam, asyadu ala illaha illallah, wa asyadu anna muhammada rasulullah. Nuh. Coba, orang-orang berani gitu. Itu dia bilang bersahadat. Sudah sahadat itu gimana sih? Orang sudah bersahadat, kau marah-marah. Gimana sih, kadrum di bawah nih? Udahlah, kita hidup damai aja lah. Ini pak bong-bong, kalau saya dibilang bukan Islam, gak apa-apa, saya on cam. Saya tunjukkan, dia gak bisa on cam ya. Dia punya berapa syarat? Flower saya belum cukup. Oh, berarti 150 belum. Lagi 150 kita apa? Saya masuk pak. Teman-teman, tolong yang dibawa, tolong di follow kah? 180 tolong di follow dulu. Tolong Pak Yudhan ini. Jangan kalau di follow. Atau gini pak bong-bong. Tolong di follow Pak Yudhan. Pak Yudhan ditanya tuh, sholat jenazah berapa rekaat? Masya Allah. Sampai ke sana-sana puluh lah kalian ini. Gini, gini. Saya pakai akun asli aja, biar mereka tahu akun asli saya siapa, nanti silahkan dicek titik-titinya. Oh, mau naik lagi? Oh ya, coba naik di bergantung. Oke, ganteng-ganteng asli. Demikian sahabat yang bisa kami tukang Nyimak suguhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.